selamat petang selamat malam bagaimana kabar teman-teman semua hari ini Alhamdulillah pada hari ini saya bersama empat teman saya Tim Tantular mau mengevakuasi sarang tamon Vespa atas laporan warga di disa canggung pada hari ini saya cek lokasi dulu dimana letak lubangnya setelah itu kita persiapkan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengevakuasinya ini baik bersama Wah Agus Mukni mau mempersiapkan peralatannya ini Gumbal Mukio atau sebuah kain untuk menutup lubang nantinya yang kegunaannya nanti adalah untuk menutup lubang yang sarang tamon jadi sebelum kita melaksanakan evakuasi harus tahu dulu dimana letak lubangnya setelah itu baru kita persiapkan peralatan peralatannya yaitu kain ataupun sepon dikasih pertalat ataupun bensin yang nanti gunanya adalah untuk menutup lubang sarang tamon Kenapa kalau dilakukan malam hari? karena kalau malam hari ini tawon Vespa ini tidak aktif dia lebih mengandalkan cahaya dan aktif pada siang hari tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana posisi sarang tersebut nanti akan kita ragunakan atau kita eksekusi sarang tamon tersebut menggunakan kain yang sudah dikasih pertalit dan akan kita tutup lubangnya supaya tidak keluar setelah itu kita persiapkan ataupun peralatan lainnya seperti Baikon untuk mematikan ataupun meminsankan si tawon biar tidak kemana-mana setelah kita tutup lubang sekitar 4 atau 5-5 menit setelah sarang tersebut pingsan atau tahun tersebut pingsan baru kita ambil atau evakuasi kita potong atau kita ambil sarangnya yang ada di dahan ini kalau dibohon teman-teman ya tapi kalau sarangnya berada di rumah kita bisa potong ataupun iris rumahnya jadi kalau memang dibohon ini agak sulit karena kita harus memanjat dan pada manap hari jadi ini sudah cukup lama dan besar sekali untuk sarang tawon ini dan sering mengganggu ataupun menyengat warga yang lewat kebetulnya tempatnya ini berdekatan dengan rumah ibadah ataupun musyola yang sering sekali mengganggu aktivitas warga ini cukup besar diameternya sekitar hampir 80 cm atau hampir 1 meter jadi ini bersama Bang Agus Mugni dan sahabat gunawan serta sahabat katiman mengevakuasi ini cukup besar alhamdulillah sudah bisa dievakuasi cukup lumayan besar pada hari ini jadi setelah dikasih pertarit ditutup selama beberapa menit untuk tawon sudah pingsan jadi langsung kita secepatnya evakuasi biar nanti tidak menyebar kemana-mana untuk tawonnya karena ini masih hidup ya kalau kita tutup ini masih hidup selang beberapa saat sudah hidup lagi dan kita cepat-cepat evakuasi setelah itu kita akan masukkan ke dalam karung jadi setelah evakuasi secepatnya kita kasih pertarit lagi ataupun bygone atau obat penyemprot untuk safety karena beberapa masih hidup dan masih bisa berkeliaran ini cukup besar teman-teman Alhamdulillah untuk pada hari ini evakuasi telah berjalan dengan lancar terima kasih di atas pohon Alhamdulillah sudah bisa teratasi semoga kedepannya nanti untuk tawon ini tidak kembal lagi dan membuat sarang di rumah warga ini ataupun di sekitaran tempat ibadah ini karena memang keberadaannya kalau di sekitar rumah memang sangat mengganggu sekali karena kalau bisa kena sengatan ini cukup luar biasa karena yang disengat ini yang dikeluarkan bukan hanya mengandung racun jadi sangat berbahaya sekali oke teman-teman ya untuk hari ini kami dan tim 4 orang personil telah selesai mengevakuasi dengan lancar terima kasih kepada teman-teman semua ini si pelapor bapaknya ini yang dekat musulah semoga saja kedepannya bermanfaat untuk bapak ibu dan teman-teman semua khususnya di wilayah kediri silahkan kalau ada suatu sarang tawon ataupun ular yang berada di rumah atau ular yang masuk rumah bisa melaporkan kepada tim kami biar secepatnya nanti ditindaklanjuti dan dievakuasi baik teman-teman terima kasih silahkan like, komen, dan subscribe semoga channel ini bermanfaat atau kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat yang sangat membutuhkan tim relawan kami ataupun evakuasi sarang tawon yang ada di rumah warga oke saya akhirkan dulu teman-teman ya setiap semangat jaga kesehatan saya akhirkan dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tantunar ya cabar ya kohar selamat menikmati 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 selamat menikmati